Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Guto Tadi sebelumnya kita udah lumayan banyak yang ngebahas soal digitalisasi Bahwa itu bukan sekedar cuma punya akun Instagram Tapi juga sebagai platformnya gitu Nah sekarang nih kalau untuk sekarang kan udah banyak banget ya kayak digitalisasi Wah banyak banget deh Dari kita bahas sosial media deh Yang mana sih Kak yang paling menjadi primadona untuk tempat berjualan secara online? Setiap media sosial itu punya daya tariknya sendiri bagi kalangan-kalangan tertentu Jadi kita harus tahu customer kita ini adanya di mana Kalau misalnya saya berjualan alat pijet Nah alat pijet untuk orang-orang yang lebih agak senior Itu biasanya saya gak mungkin jualannya itu di TikTok ataupun Twitter ya Kecuali kalau misalnya memang di TikTok atau Twitter itu saya sasarannya itu adalah untuk cucunya Misalnya belilah untuk kakek kamu gitu ya Nah kalau misalnya saya mau target pembelinya nih berarti saya bakal nyasarnya di Facebook Itu contohnya aja karena Facebook itu biasanya kalangan yang agak lebih dewasa Nah saya gak bilang tua ya agak lebih dewasa gitu Nah sedangkan kalau misalnya di Instagram itu kelebihannya adalah orang tuh benar-benar ngeliat Ngeliatnya itu harus yang estetik Karena setiap Instagram influencer semua fotonya ciamik-camik ya badai Kayaknya udah pada pakai fotografer sendiri padahal cuma buat instastory doang ya kan Nah berarti yang di Instagram apabila produk-produk kamu itu memanjakan mata cocoklah itu di Instagram Twitter kalau misalnya Twitter itu banyak yang misalnya berjualannya itu barang-barang yang murah Terus habis itu juga buat ABG-ABG ya ABG-ABG gemes Nah itu biasanya di Twitter bagus banget karena banyak emang yang nyarinya itu di Twitter TikTok, nah TikTok itu biasanya dipakai oleh berbagai macam orang Tapi sekarang tetap aja kalangannya masih yang agak muda Jadi kalau untuk jualan barang yang agak kebapak-bapakan, ke nenek-nenekan Mungkin kurang cocok kalau di Twitter Eh di TikTok, sorry Oke berarti setiap akun atau sorry setiap sosial media itu memiliki segmentasinya sendiri Berarti tinggal kita yang ngarahin ya nih kemana produk kita akan dijual dan dipasarkan Oke berarti banyak ya, luas banget gitu Nah tadi kita ngebahas sebelum break itu tadi sempat ngebahas soal komunikasi Dan tadi juga sempat sebelum-sempat agak on pas lagi kita belum mulai ya Kayak kita sempat ngebahas kalau jurusan komunikasi ini modal utama untuk berjualan Sebenarnya komunikasi yang dalam bisnis itu apa sih seperti apa Karena kalau misalnya kayak ngajak ya tadi WhatsApp nih WhatsApp untuk nawarin produk bisa dibilang komunikasi Tapi kan apakah itu benar yang ternyata malah agak mengganggu lah bisa dibilang Sebetulnya komunikasi apa sih Kak yang dibutuhkan ketika kita jual produk kita? Nah komunikasinya itu dibutuhkan dalam langsung ya Jadi kata-kata yang diucapkan langsung atau yang tidak diucapkan secara langsung Misalnya saya jualan gelas Terus misalnya saya jualan gelas, gelasnya itu gelas champagne sama gelas blimbing Nah kalau misalnya di dalam ilmu komunikasi tentunya Kalau saya berjualan gelasnya champagne saya akan bilangnya adalah Cobalah gelas champagne Ya kayak gitu ya Atau kalau gelas blimbing Nah ibu-ibu kita mau masak nih Akarannya satu gelas blimbing gitu Jadi bahasanya agak berbeda Bukannya saya ingin mendiskreditkan atau apa Tapi karena saya melihat target marketnya aja gitu Karena kita kan disini pemasaran ya yang penting cuan ya Jadi komunikasi pasti disesuaikan dengan target ininya kan Target komunikasinya dong Yang penting pesannya tersampaikan Itu kan tujuan kita komunikasi Jadi itu yang paling intinya dari komunikasi Kamu tuh udah tahu Mau ngomong sama siapa dengan cara apa Kadang orang lain tuh penjual-penjual gak tahu ilmu komunikasi Jadi udah punya tuh ilmunya disitu Oke berarti Berarti gini Komunikasi yang kita butuhkan Yang kita gunakan untuk menawarkan produk itu Tergantung dari target pasarnya dong kak Betul Oke 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 Nah masuk lagi kembali ke dalam platform lah gitu Kita sebut salah satunya Instagram Kalau misalnya banyak ya sekarang yang dijual di Instagram Ya memang target pasarnya pun sebetulnya beragam juga gitu Tapi kalau misalnya sekarang kan juga Penjual-penjual tuh menggunakan fitur iklan Atau yang biasa disebut ads Sebetulnya Seberapa penting sih kak Untuk kita menggunakan ads tersebut Untuk bisa menjualkan atau memasarkan produk kita Oke itu sebenarnya penting banget Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat traffic ya Traffic itu terbagi dua Yaitu organik dan juga paid Jadi mau kamu di social media Mau kamu Biasanya di search engine ya Search engine tuh kayak Google Itu biasanya itu ada yang organik Dan ada juga yang paidnya Nah kita karena fokusnya lagi ada di social media Ada organik dan ada paid Itu harus dijalaninnya bareng Kenapa? Kalau misalnya paid doang Tapi organiknya gak dijalanin Begitu uang paidnya abis Udah organiknya gak jalan Terus kalau misalnya organiknya doang yang jalan Pertumbuhannya tidak akan sebanyak Kalau misalnya kita menggunakan yang paid marketingnya Jadi harus dijalankan bersamaan Gitu Jadi gak bisa tuh cuman milih salah satu Saran saya tetap dijalanin dua-duanya Fiturnya yang mana nih? Fitur iklan yang mana yang harus saya jalanin? Misalnya saya mau ngeiklan di mana? Nah ini disesuaikan dengan tentunya pemahaman juga Terus abis itu kalau misalnya mau nyoba-nyoba boleh Instagram itu memiliki fitur iklan yang cenderung simple Jadi bisa digunakan biasanya untuk penjual pemula Apabila memang sudah lumayan agak pengen yang ribet ya Nah itu bisa mulai di Facebook Tapi Facebook jangan khawatir Dia bisa beriklan di Instagram juga Gitu Terus kalau budgetnya lebih tinggi lagi Nah itu bisa pakai TikTok ads Budgetnya lebih tinggi lagi Ada juga Google Nah mau pakai yang mana Tergantung dari strategi marketingnya Produknya itu banyak dicarinya di mana? Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, di mana? Itu tergantung Oke berarti penting ya untuk menggunakan iklan dalam memasakkan produk Berhubungan dengan tadi iklan berarti kan kita juga bukan hanya sekedar dari fitur Tapi sekarang juga banyak juga yang pakai bisa dibilang BA ya Brand ambassador atau influencer lah sekarang di Instagram Itu tuh apa sih yang biasanya yang perlu diperhatikan sebagai pembisnis gitu Untuk memilih siapa yang akan menjadi brand ambassador kita Atau siapa yang menjadi influencer kita untuk dapat memasakkan produk gitu Apakah sebagai influencer-nya sendiri pun juga harus Ibaratnya adalah bekerjasama dengan yang baik gitu Karena kan sebabnya bisa jadi sesuai dengan Apa ya sesuai dengan Yang dikonsepkan atau gimana Kak? Oke Jadi influencer itu kan diambil katanya dari influencer Itu bisa mempengaruhi Kadang yang penting buat si penjual Itu orang punya followersnya banyak Padahal belum tentu orang yang punya followersnya banyak Bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli barang dagangan kita Nah masih mendingan kalau misalnya ada followersnya yang mungkin gak terlalu banyak Tapi dia itu benar-benar memang engage sama audiensnya Itu lebih baik ketimbang yang punya followersnya sampai berjuta-juta Tapi kolomnya chatnya itu biasanya atau kolom komennya isinya cuma Oh kamu cantik sekali, wow cantik, wow cantik, udah ngomong gitu aja Jadi gak ada engagement yang lebih dalam gitu terkait itu Kita juga harus memperhatikan cara dia bikin kontennya itu seperti apa Terus habis itu kontennya itu sesuai gak sama brand image kita Kalau misalnya kita bilang bahwa kita itu berjualan makanan untuk anak-anak Terus orangnya itu belum nikah kan gak cocok ya gitu Jadi disesuaikan Tapi kalau misalnya dibilangin wajib gak sih Bekerja sama dengan influencer Saran saya dijalanin Tapi level influencernya yang kita sesuaiin Jadi gak usah dibilang bahwa Saya enggak bisa menggaji influencer Permisi itu tante komplek Yang biasanya mempengaruhi seluruh ibu-ibu pengajian yang ada di komplek ini gitu ya Itu bisa disebut influencer Karena nanti dia bakal bilang ke ibu-ibu yang lain Jadi influencer itu bisa dibilang Bukan hanya di dunia Instagram yang followersnya banyak aja Tapi dilihat yang lainnya juga bisa Oke, nah gini Ketika sudah, berarti ada beberapa kesalahan ya untuk yang Sorry, ada beberapa yang harus kita lihat Untuk bisa menggunakan jasa influencer Yang pertama adalah lihat secara dia gitu Apa namanya, cara dia untuk memasarkannya Kalau misalkan memang kurang berarti kita gak usah pakai Nah sekarang gini Kak, kalau misalnya kita sudah Kita sudah punya brand nih Let's say make up lah gitu Kita ambil influencer yang memang sudah pada bidangnya gitu Tapi ternyata gak kena gitu Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan Kak Selain apa yang bahan evaluasi yang harus dilakukan Apa yang harus diperbaiki mungkin dari brandnya Kak Dari kitanya atau mungkin kita salah Dalam arti yang salah memilih influencer Oke, ya biasanya adalah kita ngeliat dulu Influencer itu misalnya Dia itu biasanya nge-review produk yang seperti apa Orang tuh ke dia kenapa? Apakah karena riasannya bold? Apakah karena riasannya justru yang pastel? Agak kekoreaan-kekoreaan biasanya tuh Atau yang bold banget Yang bener-bener kayak western Nah itu juga akan beda Karena orang-orang yang bold akan lebih suka makeupnya tuh Kalau bahasa orang Sunda ya Meronyoi Jadi jeding banget gitu Warnanya tuh bener-bener Tapi kalau orang yang suka pastel Dia akan warnanya cuma sukanya Ya pinknya tuh yang agak-agak Hampir gak kelihatan nih Ini orang pake makeup apa enggak sih gitu ya Ataupun Lipsticknya yang nude gitu ya Yang pale segala macem Nah kalau misalnya Dilihat targetnya Oh ini udah sesuai kok gitu Sekarang tanya review jujur dari si influencernya Mungkin kan kita bayar Makanya dia ngasih reviewnya bagus Tapi coba ditanya review jujur Sebenarnya nih Apakah kamu tertarik gak beli produk saya Kalau saya tidak menawarkan ini ke kamu Atau bisa nanya ke customer-customer Kita juga bisa ngeliat nih Biasanya conversion rate-nya Jadi kalau di dunia online Atau digital marketing Kita biasanya ngeliat yang namanya marketing funnel Kayak piramid kebalik Jadi kan tidak kenal maka tidak sayang Yang di atas itu dikenalin dulu nih produknya Habis itu dia mulai tertarik Dia akan nanya-nanya Habis itu ke bawah lagi nih Nanti dia bakalan mulai beli Nah kita mesti ngeliat Berapa banyak nih yang nanya Kalau misalnya pas habis nanya Terus dia gak beli Oh berarti apakah harganya gak sesuai Atau apakah apa nih ya Yang gak sesuainya Variannya kah Stoknya kah Dan yang lainnya Barulah ke bawahnya Kalau dia beli tapi dia gak beli lagi Harus ditanya juga Gimana kah pengalamannya Dalam menggunakan makeupnya Atau reviewnya seperti apa Jadi di setiap tahapan marketing funnel Itu harus kita evaluasi Jadi gak berarti bahwa Influencernya salah gitu Dan ya mungkin juga sih Influencernya salah Jadi bisa dilihat semuanya Oke evaluasi ya Kira-kira mungkin bisa jadi produknya Yang salah Ya atau bisa jadi Influencernya yang salah Atau bisa jadi berarti dua-duanya dong Benar bisa jadi dua-duanya Oke Nah Bila kita sudah berjualan nih ya Kalau secara online Wah kontennya udah bagus Foto produknya udah Sesuai deh gitu Udah estetik Udah colorful Apa segala macam Tapi jalan nih 2-3 bulan Ternyata stuck gitu Kayak ya Enggak Apa ya Menurun Kurang lagi Jadi antisiasi cuma di awal doang gitu Kira-kira apa sih Kayak yang perlu diperbaiki gitu Atau apa yang harus diperhatikan Oke Jadi ini Multifaktor banget nih Kalau misalnya tadi kita jualannya Misalnya makeup ya 2-3 bulan Biasanya 2-3 bulan Apalagi lagi pandemi kayak gini Mungkin orang emang gak Menggunain makeupnya sesering itu ya kan Nah kita bisa Merubah cara Bukan merubah cara berjualan Tapi kita coba Ningkatin engagementnya Dulu aja coba Kenapa nih Share dong review kamu Nanti kamu bakal dapetin produk gratis Atau gak yang kedua Kolaborasi sama yang lain gitu Sama brand yang lain Atau kolaborasi sama Pengusaha lain Tapi yang tidak sejenis Gitu Nah itu kita bisa ngelakuin kayak gitu Kita bangun komunitasnya bareng Kalau misalnya dibilang Ya nih mandek Permisi ya Udah nyobain apa aja nih Biasanya bilangnya mandek tuh Ya saya udah coba posting setiap hari Aduh itu tuh belum strategi marketing Gitu Kalau hanya posting doang setiap hari Karena masih banyak strateginya yang lain Daripada cuma postingnya doang Oke strategi marketing ya dilihat ya Kira-kira Apa yang harus diperbaiki Apa yang mungkin dari brandnya juga Ya kayak gitu ya Kayak Oke Nah Gimana nih Untuk cara menambahkan mentalitas yang positif Ketika kita sedang berjualan Atau menjalankan usaha online Ya tadi ya kita misalkan bisa lihat ya Wah kita lagi semangat-semangatnya di awal Eh tengah-tengah Kendor gitu Gimana ya Selain tadi tuh selainnya di awal kita bahas kayak Selain cuan niat Apa lagi nih Untuk bisa mentalnya positif dan kuat gitu Untuk tetap bisa menjalankan bisnis online Kayaknya ini akan balik lagi ke pertanyaan pertama kamu tadi Pertanyaan pertamanya kan Kenapa menjual barang itu Kenapa kita mulai bisnis online Ada loh yang ngejual buku anak-anak Karena dia itu pengennya adalah Anak-anak Indonesia Misalnya mahir berbahasa Indonesia dan segala macamnya Ada tujuan lain selain cuan Jadi penting banget Kalau menjalankan usaha online Itu ada tujuan lain selain cuan Karena itu adalah jangka panjang Kecuali memang Jualan online itu maunya jangka pendek aja Gitu Pasti orang-orang yang sukses-sukses sendiri ya Sebenarnya mereka pada punya tujuan lain Yang mungkin tidak pernah diungkapkan Pas waktu kelas-kelas digital marketing Atau bisnis sukses Rai 100 juta Dia tuh ada tujuan lain di dalam hatinya Misalnya mau menyenangkan ibunya Misalnya mau ngapain Tapi bukan cuan Bukan cuannya yang dia lagi lihat Jadi target dia tuh bukan 100 jutanya Tapi dia pengen menyenangkan orang tuanya Misalnya Gitu Jadi carilah tujuan non-material Itu adalah yang membuat mentalitas kita positif Setiap kita menjalankan usaha Dan mengalami kegagalan Oke oke luar biasa ya Selain Ya pribadinya sendiri ya kuat atau enggaknya Apa yang membuat kita kuat Itulah berarti menjadi alasan Untuk tetap bisa menjalankan bisnis Dan kita doakan ya semoga sukses nih Teman-teman semuanya yang lagi jualan online Yang lagi struggle nih gimana Untuk bisa meningkatin penjualannya dan lainnya Semoga dari obrolan ini bisa memberikan manfaat Kepada teman-teman semuanya Yang semoga sukses juga untuk menjalankan bisnisnya Sukses juga untuk Kak Rinka Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas ilmu-ilmunya hari ini Semoga bisa memberikan insight lah ya Dan juga bisa memberikan ilmu terus nih untuk Kak Rinka Karena juga sebagai narasumber di tempat-tempat lain Di seminar-seminar Thank you ya kak atas waktunya ya kak Terima kasih banyak Atas waktunya mohon maaf Apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan Iya mohon maaf juga dari kita Sukses semuanya Sukses juga untuk Kak Rinka Dan itulah tadi My first obrolan saya bersama Kak Rinka Dan adik kata saya Fiana Aninita Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton